Travel, learning, and watching. Your journey can start here. Panama. Di sini kita bisa melihat narasi yang sudah disiapkan, yang bisa dibaca. Negara Panama terbilang ia diapit oleh dua samudera, yaitu samudera Pasifik dan samudera Atlantik. Kemudian kita lihat halaman selanjutnya. Di sebelah kiri adalah penampakan bandara Tokumen, bandara yang ada di negara Panama. Dari bandara ini kita menggunakan perjalanan darat menuju terusan Panama. Di sebelah kanan atas ini adalah bendera Panama. Beginilah terusan Panama di mana gerbang ini akan terbuka. Lanjut ke halaman berikutnya. Berikut adalah penampakan kondisi geografi negara Panama. Di sebelah kanan bawah terdapat ilustrasi di mana waktu terusan Panama dibuat. Akhirnya seperti inilah ilustrasi saat terusan Panama dibuat. Lanjut kita ke halaman berikutnya. Pada gambar animasi ada kapal kargo yang datang hendak melewati terusan Panama. Kapal kargo tersebut digiring oleh kapal-kapal kecil untuk melewati terusan Panama agar tidak menabrak kanan kiri dinding terusan Panama. Seperti inilah kira-kira penampakan pop-up 3D saat kapal kargo melewati terusan Panama. Untuk narasi yang bisa dibaca ada di sebelah kanan dan kiri bagian bawah ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman ini kita akan bercerita bagaimana mekanisme kapal masuk ke dalam terusan Panama kemudian keluar dari terusan Panama. Secara ringkasnya nih digambarkan dalam animasi seperti ini. Kapal kargo akan masuk pintu gerbang. Kemudian ada mekanisme yang mengatur air laut agar kapal terangkat dan bisa memasuki danau. Di dalam buku pop-up narasi bisa dibaca di bawah. Jelasannya dibuat dalam bentuk panjang ya bisa dibuka seperti ini. Kira-kira seperti itu buku pop-up yuk ke Panama. Untuk lebih detailnya jangan lupa segera dapatkan buku pop-up yuk ke Panama. Di link bio atau di marketplace. Bye-bye sampai jumpa di review buku selanjutnya.